250 personil tim gabungan yang terdiri dari Damkar, PPPD, Satpol PP dan TNI Polri dilibatkan dalam penyemprotan masal di berbagai perkantoran, tempat ibadah, dan perumahan warga Wakil Bupati Dr. Andes Kolil Jubri Harahap saat memimpin apel pagi tentang COVID-19 pada Kamis 26 Maret 2020 di halaman kantor Bupati menyampaikan sesuai instruksi pemerintah pusat Bupati berpesan kepada Ketua Gugus Tugas dan Kepala Dinas Kesehatan agar tidak pernah bosan menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah serta menghindari kegiatan di tempat keramaian Kolil berharap kepada Ketua Gugus Tugas dan Kadis Kesehatan agar bersinergi dan serius dalam menangani kasus COVID-19 dengan bekerjasama dalam membasmi dan mencegah penyebaran virus corona sampai masa inkubasi dua pekan ini Jadi hari ini kita rencanakan penyemprotan sebanyak 4.000 liter tambah 15 liter x 37 kep semprot sehingga totalnya itu kita habiskan selama satu hari ini Reporter Kidina Sution dan Musli melaporkan dari Lapuan Batu Selatan, Sumatera Utara Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe Terima kasih 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 Terima kasih